Oke, sebenarnya saya nggak pernah berubah ya, dari awal mohon maaf, saya hanya bicara teknis saja. Jadi artinya 99,9% memang akun FUFAPA itu adalah clear, loud and clear bahwa itu adalah akun milik mantan wali kota Solo atau juga wakil presiden terpilih kita, Gibran. Kenapa? Karena ada dua hal yang bisa kita dekatkan, pendekatan secara sosio-technical atau pendekatan secara pure-technical. Sosio-technical adalah kita melihat bagaimana cara menulis seseorang. Gaya menulis seseorang itu nggak pernah berubah, karena dia menulis di satu kalimat, dia menuliskan yang itu YG, menulis apa itu sama. Jadi itu clear betul ketika akun dia yang lain yaitu Cili Pari Katering, itu adalah dengan menuliskan dengan gaya-gaya sama. Bahkan beberapa akun ini selalu berhubungan, artinya ketika Cili Pari memention akun Raka Genarli, dan juga ketika Raka Genarli memention akun RKGBRN, dan menariknya FUFAPA juga memention akun yang sama. Kalau Kaisang pengharap adiknya itu memention juga untuk Raka Genarli. Jadi artinya ini clear. Dan secara technical, pure technical adalah apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Anonymous ya, yang dia mencoba kemudian untuk melakukan ceking terhadap nomor handphone yang digunakan. Ya 089 sekian sekian sekian, yang belakangnya 33, itu ternyata ketika digunakan untuk recovery emergency, kemudian dimasukkan email yang digunakan, emailnya dimasukkan Cili Pari, langsung terhubung ke FUFAPA. Jadi artinya itu clear betul, tidak bisa terbantahkan lagi. Ya saya sama sekali tidak ada niatan apapun ya, karena saya harus mengatakan, kalau iya katakanlah iya, kalau tidak katakanlah tidak. Jadi artinya apa? Artinya kalau itu memang sudah terbukti, itu akun milik yang bersangkutan, dan secara pasti adalah sekarang polisi gampang sebenarnya atau aparat, tinggal minta saja lock chatnya, locknya dari server Kaskus yang berada di Indonesia. Saya yakin Mas Andri Darwis sebagai CEO dari Kaskus itu tidak keberatan kok. Dan itu locknya gampang sekarang. Kenapa? Satu lagi, temuan terbaru hari ini. Karena apa? Karena masuk ke FUFAPA, sekarang sudah tidak bisa lagi menggunakan nomor handphone yang 0833. Artinya ada orang yang bisa mengubah itu. Nah, akan ketahuan nanti dalam lock, IP-nya yang bisa mengubah itu siapa, yang menghapus 2100 postingannya itu siapa, sehingga dengan demikian, itu akan clear banget bahwa akan ketemu siapa sebenarnya yang mengakses. Karena kalau 2014 mungkin backupnya sudah tidak ada, tetapi yang barusan seminggu ini penghapusan barang bukti sekitar 2100 postingan, dan yang baru 1-2 hari terakhir yang mengganti lock-in-nya, FUFAPA, itu bisa dicek. Dari situ, sudah lah. Itu semua akan terbuka. Saya kira itu penjelasan teknis, pure technical, atau juga socio-technicalnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.